Hai Sobat Bola Sindu kali ini, admin akan bahas tentang kisah balik medali emas Pak Bola di Sigein 1991 Filipina. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini ya Sobat-Sobat, karena semua itu gak bayar alias gratis. Tim Nasional Indonesia tampil luar biasa di Pesta Olahraga Asia Tenggara 1991, dan setelah pelatihan intensif dari pelatih Rusia Anatoly Fyodorich Polosin, Tim Garuda mengalahkan Thailand untuk memenangkan medali emas keduanya di Ajang Sea Games. Dalam final yang diadakan di Stadion Rizal Memorial di Manila pada bulan Desember 1991, Tim Nasional Indonesia mengalahkan Thailand dengan adu penalti 4-3. Pemenang harus ditentukan oleh adu penalti setelah skor imbang bertahan hingga akhir permainan. Ada perasaan khusus juga bahwa tim Garuda keberhasilan meraih medali emas untuk kedua kalinya dalam sejarah Sea Games. Selain mengalahkan musuh besar Thailand, tim nas Indonesia juga merayakan di negara lain. Pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 1987, Tim Nasional Indonesia meraih medali emas pertama ketika berstatus sebagai tuan rumah. Medali emas ini diraih Indonesia melalui pertempuran sengit. Setelah mengalahkan Malaysia 2-0 dan Vietnam 1-0, tim nas Indonesia yang menurunkan pemain lapis 2, justru tertinggal 0-1 dari Filipina di babak pertama. Sungkan Korosin memberikan hasil positif. Penalti Raimon Hattu dan striker muda Rocky Putirai mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk kemenangan tim nas Indonesia sehingga melaju ke semifinal sebagai juara grup B dengan skor sempurna dalam 3 laga. Di semifinal Indonesia menghadapi perlawanan berat dari Singapura yang diperkuat Vandy Ahmad. Setelah bermain imbang 0-0 di babak regular, akhirnya tim nas Indonesia menyudahi pertandingan ini dengan kemenangan melalui drama adu penalti dan akhirnya lolos ke final untuk menantang Thailand. Kedati lolos ke final, keraguan masih muncul di benak para penggemar Indonesia. Karena anak Asupolosin ini lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik ketimbang permainan kolektif yang bagus. Di partai final, setelah bermain imbang 0-0 di babak regular, akhirnya pertandingan harus ditentukan dengan adu penalti. Kematangan mental itu terbukti mampu memberikan perbedaan karena sebenarnya dalam drama adu penalti tim nas Indonesia nyaris menangis. Eksekutor pertama kedua tim, Raimon Hattu dan Atapon, Busbako menjalankan tugas dengan baik dan membuat skor menjadi 1-1. Thailand kemudian unggul 2-1 setelah tendangan, Maman Suriaman mampu ditepis. Kedudukan berubah menjadi 3-2 untuk Thailand setelah eksekutor ketiga kedua tim sama-sama berhasil mengeksekusi penalti. Yusuf Ekedono lantas mengawali kebangkitan tim Garuda setelah mengelabui keeper Thailand, Chayong. Eddie Harto kemudian menjadi penentu setelah menahan tembakan Suksok. Tekanan adu penalti semakin terasa setelah Widodo Chayono Putro dan racai Busbako gagal membobol gawang lawan. Namun timnas Indonesia akhirnya membalikkan keadaan setelah sepakan Sudirman tak mampu dihalau keeper lawan. Setelah itu Eddie Harto yang waktu itu berusia 29 tahun memastikan skor 4 hingga 3 usai memblok eksekusi Pirot. Timnas Indonesia menang dan berpesta setelah memastikan medali emas kedua sepanjang sejarah partisipasi di Pesta Wahagasa Asia Tenggara itu. Perhasilan meraih medali emas es EA Games 1009, 187 dan 1991 adalah periode terbaik timnas Indonesia dijagat sepak bola Asia Tenggara.